Pada banyak yang tanya, Moge Suzuki GSX-8S Ayo kita bedah Selamat datang di berita Max 7.com channel Salam Mogemania Jadi pada akhir tahun 2022 lalu Suzuki Motorcycle Jepang terjamin Resmi meluncurkan Moge dengan kategori Street Di Aikma, Milan, Italia Dengan nama Suzuki GSX-8S Yang dijual dengan harga terjangkau Cuma di 8.199 pound sterling Atau sama dengan 158,7 jutaan saja Off the road di Inggris Seperti ini ya untuk modelnya Keren Dan kita cek langsung ke engine Suzuki GSX-8S tidak menggunakan mesin 800cc Melainkan cuma 7,7,6 cc Dua silinder segaris DOHC-8 Berpendingin cairan dengan crank shaft 270 derajat Seperti ini ya crank shaftnya Kalau di Yamaha disebut dengan cross plane Kalau di Suzuki namanya ya cuma 270 derajat gitu saja Mesin Suzuki GSX-8S menggunakan ukuran piston dengan diameter 84mm Langkah pistonnya di 70mm atau struknya alias overbur Dengan rasio kompresi statis 12,8 banding 1 Tentu sudah injeksi bahan bakar Untuk clamp power puncaknya sendiri besar ya Di 81,8 HP pada 8500 RPM Dan torsi puncaknya cembus 78 Nm pada 6800 RPM Tentu starternya cuma ada elektrik saja Kan tidak mungkin ada yang menggol mugi gitu kan Terus untuk koplingnya basah Asis and slipper clutch 3 pegas seperti ini Dan untuk transmisi 6 percepatan 1N23456 Untuk polanya Untuk penonjok koplingnya di sebelah kiri ya Dia model tarik berarti Oke Mengenai konsumsi bahan bakar Suzuki mengklaim GSX-8S tembus 23,72 km per liter Dengan metode WMTC Dan ini dia suara mesin dari Suzuki GSX-8S Kenapot standar Anind penting Все memenai konsumsi bahan bakar Iyumat selamat menikmati seperti ini ya untuk test rate dari Suzuki GSX-8S kita lanjut ke bagian rangka dari Suzuki GSX-8S yaitu menggunakan rangka modelnya tralis seperti ini rangkanya sendiri terdiri dari 2 bagian yaitu mainframe atau rangka utama yang warna hitam dan subframe yang warna biru lanjut untuk suspensi depan dia mereknya adalah Jepang yaitu inverter telescopic fog Kayaba 41mm diameter asnya dan untuk suspensi belakang dia menggunakan aluminum swing arm dengan suspensi monoshock merek Kayaba juga atau KYB link type jadi menggunakan link seperti ini ya untuk detail rangkanya yang ini mainframe yang belakang subframe ini aluminum swing arm seperti ini untuk lampu depan lampu belakangnya unik untuk GSX-8S ya seperti ini lampu belakangnya di spotboard belakang kalau lampu depannya sih gahar ya DRL-nya di samping kanan kiri ini mirip wajah semut stand-nya sudah LED ya dan diletakkan di sini untuk lampu belakang sudah LED stoplame-nya dan stand-nya juga LED kita lanjut ke bagian kaki-kaki ya seperti ini untuk cakram depan ukurannya 310mm semi-floating ganda di cepatkan kaliper merek Jepang yaitu Nising Radial 4 Piston jadi ini totalnya 8 piston sayangnya ini selang rimnya masih karet ya lanjut untuk rim belakangnya dia kaliper merek Jepang juga yaitu Nising floating satu piston menjepit piringan cakram fix ukuran 240mm oke foto-foto saja mengenai test rate sebentar mengenai ban yang diusung oleh Suzuki GSX-8S sayangnya belum menemukan foto yang cernih ya cuma dapat seperti ini ban depan belakang ini mereknya adalah Dunlop serinya Rootsport 2 untuk ukurannya ban depan 120x70 ZR 17 M garis miring C pemisah udah apal ya Z untuk kode top speed 240km per jam R berarti kode ban untuk konstruksi radial 17 berarti ring 17 inci M garis miring C berarti motorcycle sedangkan untuk ban belakangnya nyari foto gak nemu ban belakang dari Suzuki GSX-8S ukuran 180x55 ZR 17 M garis miring C sama ya bacanya Z untuk top speed 240km per jam lebih R berarti konstruksi ban radial 17 berarti ring 17 inci dan M garis miring C artinya adalah motorcycle lanjut untuk tanki bensin di 14 liter cukup lega tinggi cok di 810mm tentu saya jenjir balet ya naik MOG ini dan untuk bobot basahnya di 202kg saja atau 2 kwital lebih 2kg lanjut tuh area tanki seperti ini ya dia tanki baja berarti terus ada cover untuk slot ice slot stangnya seperti ini saklar kanan ada saya gak bening ya engine kill switch lampu hazard saklar kiri ada set oke sen kanan kiri dan klakson kunci kontaknya disini ya disetang sepionnya ini mirip GSX-150 mirip aja sih lanjut untuk sistem elektronik yang digunakan oleh Suzuki GSX-8S menggunakan SIRS alias Suzuki Intelligent Ride System yang mana sistem elektroniknya terdiri dari SDMS alias Suzuki Drive Mode Selektor bisa setting Drive Mode ada Suzuki Traction Control System atau STCS ada Quick Shifter dua arah ya atas dan bawah up and down ada Ride By Wear System ada Suzuki Easy Start dan Low RPM Assist System jadi ini cukup komplit ya untuk sistem elektroniknya tentu ada ABS dual channel juga ya untuk roda depan dan roda belakang untuk tampilan tampilan speedometernya seperti ini dia full color TFT dengan tampilan takometer Redland di 9750 RPM ini terus ada indikator send kanan kiri ada indikator coolant kalau overheat disini ada indikator ABS ada indikator Akite Core ada indikator MIL ada indikator Texan Control ini kedip-edip ya kalau bekerja ada indikator oil pressure ada indikator geloneutral disini ada peringatan dan juga ada pass beam indikatornya sedangkan di dalam speedometernya sendiri ada tentu ya speedometer ada odometer tripmeter ada voltase baterai voltmeter ada suhu coolant dan ini bisa disetting untuk suhu sekitar suhu atmosfer ada settingan untuk traction controlnya 1, 2, 3 ada SDMS drive mode selektornya ini berarti aktif ya dan ada jam digitalnya komplit ya untuk area panel meter speedometer lanjut ini ada foto untuk sensor quick shifter up and down disini untuk engine seperti ini lagi-lagi test rate untuk Suzuki GSX-8S dan ini foto kinslong atau foto detail dari kaki-kaki depan Suzuki GSX-8S ini ukurannya 120x70 ZR17 M dari semiring C artinya motorcycle cakramnya semi-floating di jepit dengan kaliper radial 4 piston seperti ini dan dia two-piece bagus ya oke lanjut oh iya ini suspensinya kayaba ya kayibi kita lanjut ya untuk foto-fotonya seperti ini Suzuki GSX-8S gahar memang ya stylingnya juga tajam tajam gimana gitu nih untuk area oh ini ada oil coolernya bro nih ini oil cooler nih bukan filter nih unik ya oil coolernya disembunyikan disini namanya oil heat exchanger penukar panas suhu dari oli mesin oke lanjut ada warna abu-abu ini abu-abu ada warna biru untuk hero colornya test ratenya warna biru sih kebanyakan biru-biru ini buhu turing lah sebutannya dan juga ada warna hitam ini hitam doff atau matte black ini warna biru yang hero color memang seperti ini untuk rangkanya terlihat dari luar seperti ini tidak ditutup oleh cover body ada mata kucingnya 4 ya 2 di suspensi depan dan 2 di bagian kanan kiri plat nomor tampak depan seperti ini Suzuki GSX-8S gahar memang tampak kiri ini tak zoom pecah ya bro oh gak begitu pecah ini ada ban belakangnya ya lumayan kita cek ya untuk ban depan seperti ini tapaknya lanjut untuk ban belakang seperti ini nih pola tapaknya seperti ini dan lampu rimnya memang disini ya di sepatbor belakang GSX-8S tampak kanan dari Suzuki GSX-8S warna biru tampak atas keren sih street back banget ini ya untuk saklar-saklarnya ada pass beam ada tombol atas bawah ada mode untuk riding mode untuk rim depannya master rimnya masih aksial ya nih kemungkinan merknya juga nissing juga merk Jepang ada juga warna putih untuk GSX-8S putih biru ini keren juga nih ini abu-abu yang tadi ya cuma angel lain hitam ini hitam keren nih ada 8S nya di sini nih dan itu dia cerita singkat dari pertama G7.com terkait Suzuki GSX-8S sudah kita bedah detailnya dan apakah mogi Suzuki GSX-8S ini akan dijual di Indonesia ya agak tipis sih kemungkinannya bahkan hampir mustahil ataukah malah Suzuki India Sales akan segera impor semua motor India ke Indonesia kita tunggu saja kejutan dari Suzuki India Sales dan semoga video singkat ini bermanfaat jika ada pertanyaan di video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah sampai jumpa di video selanjutnya salam lagi pertama maks7.com salam mogi mania sub indo by broth3rmax